Nuhu Janji Mami, Setia Pambuti, Nuswantoro, Joyo Wijayanti. Air itu lambang kehidupan, kita dianugerahi dengan istilah sendang kahuripan, ada istilah lagi patirtan, pokoknya kita itu melimpah ruah airnya. Di sini kita hanya mendengar sebuah cerita. Karena ibu-ibu kan yang biasanya sangat kental, sangat dekat dengan kehidupan air. Kita tidak mendengar cerita seorang ibu mencari air dan mendapatkan fatamurgana. Di sini kalau mencari air, pastilah ketemu air, karena di sini banyak banget air itu. Leluhur tidak mengajari cara berperang hanya untuk berebut sedikit air. Air demikian melimpah. Dan Kepulauan Nusantara menggambarkan itu. Hampir 70-80 persen terdiri dari lautan. Itu pun sumber air. Dari laut menguap, ada pendinginan, kemudian menjadi hujan. Kita juga dianugerahi hujan. 6 bulan hujan, 6 bulan tidak hujan. Demikian idealnya Nusantara kita. Saat ini tiba-tiba hujan. Kalau bisa mendengar suara kemeresik itu adalah hujan. Dan berbagai presentasi air, ada gentong, ada kendi, ada maron, banyak banget. Bahkan di patung siwa, itu juga membawa kendi, mungkin berisi air lambang kehidupan. Dan presentasi kendinya demikian, bagusnya. Juga di dalam pusaka-pusaka, ada pamor banyumili. Ada di keris, ada di tombak, ada di pedang. Meskipun itu adalah alamiah tempa lipat. Tapi kemudian kita menamakannya dengan banyumili. Kita pantas bersyukur melihat banyumili. Saudara-saudara kita di tempat lain, memimpikan itu. Dan di tempat lain, hanya melihat air yang membeku. Ayo, jangan lupa minum air putih. Secukupnya. Karena badan kita memang 70%-80% mengandung air. Maturnuun. Selamat menikmati. Terima kasih.